kenapa lu harus milih merah? mencolok dan gampang diinget bang kapan lagi gua nyuruh Marcel main ke kebun dia tuh dibawahnya, nah gede gede kan? iya betul terus 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 nah kalau gua yang ambil bulet nah itu cabe tuh udah mulai berbuah tuh ini baru ditanam lah sekitar sebulan yang lalu ini boncengannya bertiga ga bang? oh itu cabe-cabean? lu doyan juga ya? iya karena gua tuh ini bang dikenalnya lebih sakti dari dukun bang itu dia? lu kadang-kadang gak takut apa lu disantet? gak ada santet tuh gak ada ya? gua tantangin kok, dukun-dukun itu dari tahun 2016 mereka ngancam, sama kartu juga balik kebun bang maksudnya ke tanah? iya kesini sel ini ga ada kecepatan tangan boleh liat kesini ya bang kesini nih kita cari selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang-abangan gue, adek-adean gue apa kabar semuanya? Yang pastinya hari ini ketemu lagi bersama gue Abang Narji si Juragan Lahan Nah sekarang hari ini gue pengen panen ubi Tapi gue gak pengen sendiri Disini gue pengen ditemenin sama seorang sahabat gue yang fenomenal banget Rumahnya deket gue tapi jarang ketemu Yang namanya juga dia manusia gaib ya Ketemunya di hari-hari tertentu doang Nah gue ditemenin sama siapa? Lo mau tau? Ini dia Beli parsel harganya murah Ini dia Marcel si pesulap merah Wess Apa kawan Terbiasa Tetangga tapi jarang banget ketemu ini Tau lu kemana aja lu Ada Sel lu sehari-hari mah kayak begini? Iya bener bang Dari atas ke maunya merah gitu kan Singlet tuh merah Aduh Itu hanya diketahui oleh beberapa orang Kenapa lu harus pilih merah bro? Merah itu bagi gue tuh kayak mencolok dan gampang diinget bang Oh gitu ya? Iya mencolok dan gampang diinget Terus juga menurut penelitian di dunia pikiran Warna merah itu adalah warna yang paling banyak terpikirkan oleh manusia Oh bener ya? Iya ada sekitar 80% orang yang ketika disuruh pilih warna Pilih warna stop Nah itu jawabnya warna merah pasti Indonesia juga beneranya merah putih Banyak banget juga negara-negara yang menggunakan warna merah untuk ini ya Dan sekarang gue juga pake merah Oh iya bener Karena lu dateng kesini pake merah Oh jadi ikut nih Pake merah juga Ketransfer kesaktian gue ya bang ya? Enggak Gue emang gini Gue lagi dapet Lagi dapet inspirasi Oke Abang-abangan gue ada dan gue thank you lu Marcel Sekarang lu mau kan Pagi-pagi kayak gini lu panen ubi Oh boleh panen Bentar hasil panennya kita makan berdua lah Ubi apa nih bang? Ini jenis ubinya Karena lu peselap merah Ubi merah yang kita panen Ubi merah Wah asik nih Nanti kita liat tuh Tapi Lu kalau mau bertani sama gue Perlengkapannya harus lengkap juga Karena ini standarnya kita untuk bertani Nah ini saya harus bertani Maaf nih tadi mau cari yang merah Oh Nggak ada Kuning Nah ini Oke Lu pake juga nih Oh ini jadi pake Ini muat gak nih pake? Gue takutnya Gue takutnya Gini Gini aja ya Kalau lu gak pake topi Ntar rambut lu jadi ungu Jadi jarnit-jarnit Ini gimana bang Yang mana yang depan Yang mana yang belakang bang? Nah pokoknya yang kasar depan Yang kasar depan Nah kayak gini sel Lu Pernah Tahu tentang kehidupan petani gak sih? Belum sih bang Belum melihat pertanian di Indonesia Kayak apa sih? Pertanian di Indonesia waktu itu Paling yang pas ke Kota mana gitu ya Kan banyak yang bilang Petani tuh Ekonominya sulit lah Pas disitu yang ngadain Acara ternyata petani Ini kaya raya banget Jadi ada beberapa Yang gak Apa Yang gak terlihat oleh Masyarakat Tapi banyak juga petani yang Ekonominya sulit juga banyak Jadi gak semua Artinya Yang namanya kaya miskin Udah ditentukan Iya betul Tapi kalau yang namanya Jadi petani itu Itu pekerjaan paling mulia Kenapa tuh? Ya lu kerja nyari duit Gue kerja nyari duit Iya Nyari makan nyari makan Tapi petani kerjanya Memberi makan Oh iya Iya bener Kalau gak ada petani Kita mau beli apaan Kan kangkung Susah Itu susah Ubi Nanam sendiri Masa waduh Lu duit ada miliaran nih Banyak Makanan gak ada Lu mau makan duit Nah itu dia bener Itu lah jasanya petani Oke Marcel Abang-abang gue ada Dan gue langsung aja Marcel sekarang kita uji coba dia Oke Mau gak dia main kotor-kotoran Main tanah Oke Kenapa petani itu juga hebat Filosofisnya Apa tuh? Kita berasal dari tanah Akan kembali ke tanah Maka kelolalah tanah Sel Disana udah ada ubi gue Yang gue udah tanem Sekitar 6 bulan yang lalu Udah layak untuk panen Nah yuk kita kesana yuk Jaraknya emang 6 bulan ya I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Nah inilah Lahan gue disini Ini nanam apa aja nih bang? Ubi semua Bukan ubi kan Kalau kayak gini-gini nih Bukan Ini Sebenernya ada sebuah base camp Tempat nongkrongnya Anak-anak youtube kita Disini juga ada kegiatan komunitas Sosial Ada pengajian anak-anak Ada Majestalim bapak-bapak Kemudian juga ini Buat lahan bermain anak-anak Kalau pagi atau sore Dan ini lahan-lahan yang tidur Belum gue manfaatkan Gue manfaatkan untuk bertani Nah ini lo tau gak nih pon apa? Gak tau ini apa? Suka melon gak? Melon ya suka Nah ini pon melon Oh ini melon Ini udah mulai ada Itu tuh Pentil-pentilnya udah mulai tumbuh Ini melon Tumbuhnya di atas ya mungkin? Kalau melon ya? Di atas Yang tumbuhnya di bawah itu singkong Singkong ya? Nah ini melon Melon Nah ini buat remaduan besok nih Timun suri Timun suri Nah ini mirip-mirip Nah itu cabai Oh cabai Itu udah mulai berbuah tuh Ini baru ditanam lah sekitar sebulan yang lalu Ini boncengannya bertiga gak bang? Nah itu cabai-cabai Oh beda ya? Lu doyan juga ya? Nah Marcel Sel Ini ubi yang udah gue tanam 6 bulan yang lalu Memang sudah layak untuk panen Kali ini lu dateng kesini Kita panen Nanti sebagian kita rebus Kita nikmatin disini Dan sebagian lu bawa pulang silahkan Waduh boleh Tapi sebelum panen Lu bisa ngebantuin gue? Apa? Bisa gak lu surap nih Ubi jadi ibu-ibu? Waduh Geter huruf dong ya? Ubi ibu ya? Sel Lu pernah makan ubi? Pernah Ubi apa yang pernah lu makan? Ubi yang dikukus keluar madu-madunya itu Oh itu namanya Apa tuh ubi? Ubi cilembu Ubi yang ungu Ubi yang ungu Iya sama yang putih tuh ada Iya emang ubi itu jenisnya banyak banget Dan itu manfaatnya juga banyak banget lu makan ubi loh Apa? Dia pengganti karbohidrat yang bagus tuh buat orang penderita gula Oh oke Terus juga dia buat metabolisme bagus Sel darah Sel darah apa nih? Merah apa putih? Merah lah Oh merah Lu merah soalnya Oh iya iya Nah disebelah sini aja yuk Yang kita ngambil dari sebelah sana Ntar kesini Tuh cabai gue juga udah mulai berbuah Banyak Banyak banget ini ya Aduh ini gue ngelangkasin hijur juga Kapan lagi gue? Nyuruh Marcel main ke kebon Sel Lo kalau melihat fenomena sekarang ini nih Kan orang ya makin banyak ketidak yakinannya ya Iya Itu juga kadang-kadang nih orang mau bertani aja suka percaya mau goib-goib Iya bener Banyak-banyak Iya itu katanya sawah ditanamin inilah biar begini gini-gini Iya biar subur lah biar laris lah Iya Macem-macem Lu kasih-kasih nasihat lo ngomong petani-petani yang kayak begitu tuh Iya Nih guys sebenarnya penglaris atau kepercayaan-kepercayaan mistis kayak gitu Itu kalah sama doa sebenernya Jadi kalau mau hasil panen baik ya doa aja Karena yang mengatur segala yang ada di dunia ini ya Allah Azza wa Jal tetap Tuhan gitu Bukan benda-benda yang kayak jenglot lah Semar mesem ditanam Apel jin ditanam Itu kebodohan-kebodohan yang dipercayai gitu Eh apel jin berapa sih sekilo? Gue sebagai petani nanya gitu kan Enggak bang itu pajangan doang Sebenernya zaman dulunya tuh dipakai untuk tempat candu Kayak sebelum ada rokok gitu Dulunya Tapi zaman sekarang tuh kebanyakan dipakai untuk tempat parfum Nah itu dijadiin sama dukun-dukun sebagai jimat-jimatan gitu Kok kenapa dikasih nama jadi apel jin? Nah itu dia gak tau tuh Sejarahnya kayak gimana siapa yang ngasih nama apel jin Ya mungkin karena dulu tempat candu itu bang Candu itu kan bikin orang ngeblank tuh Jadi seolah-olah kerasukan jin gitu Aneh-aneh Gue ngerinya kalau ada apel jin Ntar ada kelapa setan gitu kan Soalnya kadang-kadang gitu juga manusia ya Suka memponis makhluk-makhluk gaib gitu kan Cabai pedas dibilangnya cabai setan Oh iya bener kan? Cabai setan betul Cabai setan Apel yang itu bilangnya apel jin Apel jin ya Jin aja gak pernah nuduh manusia ya Iya iya bener Oke langsung aja Nah ini alatnya Yang pertama Caranya ini Daunnya dulu Nah biar lebih mudah ya Daunnya dulu kita Pangkas Kok gak langsung ditarik gitu ya bang Belum Nah setelah ini baru kita Panen nih sel tuh Nah ini nih tuh Bismillahirrohmanirrohim Ini lumayan nih satu pohon disini nih Nah banyak nih Banyak nih Ada tuh sampe bawah-bawah Tuh Oh iya ada satu dua Satu pohon bisa segini nih Montok-montok banget ya bang ya Lu udah mending montok Nah ini sel pegang sel Nah Udah dapet dua Emang umurnya tuh 6 bulan bang Kalau lebih dari 6 bulan gimana bang Isilah pertanian itu bokeng Ntar pada bolong-bolong disini Kalau lebih dari 6 bulan Terusnya juga ini ada lagi nih Nah tuh Ini kalau di hutan Apa Emang kadang-kadang suatu yang tubuh gak rata sel Abang gue pada tinggi-tinggi Gue bantet sendiri kan Gantian sel Sekarang lu coba sel Ambil di bawah nih Kayak gini nih Korek dulu bawahnya Korek dulu Korek bawahnya Lihat tuh di bawahnya Nah gitu ya kan Terus 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 Bulet nih ya kan Kalau gue ambil bulet Nah Udah dapet empat Emang daunnya banyak Tapi bawahnya Ya begitulah Ubi Tapi daunnya juga Banyak manfaatnya juga Bisa disayur juga Oh bisa disayur Ini lah sel Kehidupan gue Ini dijual atau Untuk konsumsi Freebody aja bang Buat tetangga aja Kita menikmati Wah ini gede Ini sel Wah iya bener Tuh Nah ini gede banget Ada lagi nih sebelah sini Nih Tuh Dua Misal Boleh boleh Angkat sini sel Nih Gue udah sibuk nih Itu tinggal ngangkat nih Oke Terus Terus Korek ke bawah Terus Terus Nah itu Gede Nah ini Tuh Ada tiga nih Kemayang kan Ini dipetik semua bang Petik aja semua Nah Nah Ntar yang buat aloh-aloh Dipetikin sama Ini petani gue ya Boleh 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 Yang ini kita nikmatin dulu Ini dimakan nih yang ini sekarang kita kukus sambil ngeteh atau ngopi kita nikmatin ubi hasil tani di lahan sendiri boleh ini by the way ubinya tuh yang keluar madu atau gimana ini enggak ini ubinya yang bukannya untuk ubi keluar madu ini tapi paling enak ini dikukus atau digoreng Oh kasih tepung iya nih go ini kan kesaktian Bang Nargi ini bisa memunculkan ubi ini tadi enggak ada gue mau nunjukin kesaktian boleh bang weh keren nih coba-coba-coba ini simpen dulu simpen dulu Marcel mengeluarkan kesaktiannya sambil nunggu itu dikukus Oke bener-bener coba bisa ngeluh merubah gue jadi ganteng bini gua ngedambahin itu sel oh ngedambahin nggak ganteng aja udah dapet yang pramugari kan itu sakti loh dibawa kartu bawa dong main poker yuk weh hadiahnya ubi kalah diri nah jemur dulu Oke gue nggak minta tapi Marcel akan menunjukkan kesaktiannya di konten ini sambil menunggu itu ubi mateng ya Iya karena gua tuh ini Bang dikenalnya lebih sakti dari dukun itu dia lu kadang-kadang nggak takut apa lu disantet nggak ada santai tuh nggak ada kalau gue tantangin kok dukun-dukun itu dari tahun 2016 mereka ngancam untuk nyantet gua ngirimin gua guna-guna gue jawab yaudah iya ditunggu enggak adanya sekarang penemiannya santet itu apa sih sempet ada mau dikeluarin soal undang-undangnya segala macam gitu santet itu sebenarnya gini Bang membunuh tanpa menyentuh itu adalah racun sebenarnya Oh bukan pakai goib kan membunuh tanpa menyentuh kan racun sebenarnya nah racun-racun santet ini banyak metodenya banyak juga jenis-jenisnya gitu contohnya contohnya ada ngerinya dipraktekin karena kalau orang mempraktekan itu itu penyakitnya sulit terdeteksi medis Oh ada dari tanaman-tanaman tanaman juga ada Oh berarti serem juga ya petani juga bisa jadi penyantet ya karena asalnya dari tanaman-tanaman ada nah sekarang gimana mainnya kalau ini gue pakai kartu ini kartu kanibal nih Bang maksudnya apa ini kan as iya as ini kanibal ini kan kartu lumayan nih kalau punya as tempat gini udah aman nih kita enggak diri nih enggak diri Iya ini bisa jadi bom juga ini nih nih itu kartu tuh pemakan sesama kartu Nah misalkan gini kita ambil tiga kartu tapi Bang Narju bilang stop dulu deh stop di sini di sini aja ini dipilih secara acak ya Hai bilang stop di sini Oke ambil tiga kartu di atasnya Oke kasih lihat ke penonton gue nggak boleh lihat boleh kulit nih ya nah deh nih receh banget nih punya kartu begini empat ribet nih ya deh deh lihat sini kartu yang terpilih adalah 4-4 keriting-7 love-7 diamond ya sembilan wajik kalau orang sini bilang wajik wajik nih Bang ini kan empat kartu nih ya ini kartu pertama nih kartu apa sembilan kita kasih makan nih Bang keempat kartu ini nih kita buat mulutnya Oke ini kartunya sembilan nih kita masukin sini mesin ke mulutnya mulutnya deh lihat Oke nih gua tutup tuh co tolong pegangan dulu nah kalau udah kayak gini dimakan nih nih lihat kartu makan kartu dimakan tuh hilang sih tuh kartu pertama ilang nah sekarang kartu kedua nih apa nih 7 yang tadi 7 hati 9 udah hilang nah sekarang 7 lu gila lu 7 hati bisa ilang lu 7 hati perempuan hilangin waduh waduh itu sel itu kan belajar dari Bang Narji tadi yang sembilan udah hilang ya dimakan as ya dimakan as ini tujuhnya nih nih dia hilang juga tuh hilang bahaya yang punya kartu as 79 sisanya tinggal apa om coba buka empat 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 ini kartunya dipilih secara acak kan coba kasih lihat eh normal ya kartunya dan normal tuh biasa ini biasa di warung 5000 nih Iya udah nah sini waktu itu coba kartunya sisa tinggal 44 nih empat keriting ini ya ini gua tutup taruh sini gua masukin ke tengah lagi tuh boleh tolong pegang gini banget nih lihat ini kalau gini Hai satu dua tiga empat mungkin Bang Narji nih mengecek hilang satu dua tiga pada kemana tadi 947 kemana dia ditelen banget Nah kalau kita meneleng kartunya dalam bunga Iya bisa nelen nah kalau kita nelen makanan kan itu akan berakhir ke kotoran-kotoran balik ke bumi sama kartu juga balik ke bumi dong balik ke bumi deh maksudnya ke tanah Iya ke tanah nih tadi kartunya dipilih secara aja kan Bang Narji yang bilang sop 479 nih nih gini Coba tangannya gini kita rasain ada posisinya di mana enggak Bang Narji kartu tangannya gini nah sambil pegang as eh iya asnya rasain banget ikutin pergerakannya terus terus nah kita lihat nih guys ngarah kemana nih eh 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 tuh tuh energinya nah tuh 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 kesini satu nah kesitu kan coba-coba nah kesitu tuh nah coba berarti sini nih Bang Coba kita lihat nih guys yang enggak ada kecepatan tangan boleh lihat sini ya Bangnya sih kesini nih kita cari Hai nah tuh ada kartu tuh coba lihat hai 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 479 yang tadi pindah-pindah ngajak Hai bilang topnya ngajak kartunya ditelan balik ke sakti itu tuh tuh sel-sel-sel-sel-sel-sel-sel-sel-sel gue jadi bingung sama lu sel udah bingung ngeri juga gua pokoknya kalau udah kayak gini dibilang sempe itu isinya Demian ya itu Demian enggak kalau gue tagline-nya gitu gelapok magic tuh seharusnya keajaiban itu menciptakan kebahagiaan dan hiburan bukan kerugian ataupun pembodohan wedeh bahasa lu kayak pegadaian ya aduh thank you banget gue kaget lu kapan kesini nih tatunya kartu gue ada di tanah gue nyari kayak begini lu jangan ke basecamp gue dah anak-anak tuh main poker kalah mula malu sekarang ini aja sel ya thank you udah mau bertani sama gua sekarang kita saatnya menikmati hasil pertanian yang tadi Ubi dia selama tadi dia itu ubinya direbus kayaknya udah matang nih coba kita menikmati hasilnya gimana sih rasanya lu bertani bertani seru ya kotor juga pertama kalinya nih tapi seru karena penasaran banget setiap kali nyabut nih bentuknya gimana nih hasilnya kayak gimana gitu lu bisa ngerasakan jadi tanah jerih payah petani kan Iya jadi ada kejutan-kejutannya juga yaitu petani bukan pesulap Iya iya dong jadi tidak bisa merubah sesuatu jadi sekejap Iya jadi benih dipupuk itulah perjuangan petani harus kita hargai Iya betul makanya sekecil apapun makanan tuh jangan sampai tersisa kalau bisa Iya bener buat menghormati itu juga ya gue minta dong dukungan lu buat petani milenial ya untuk petani milenial semangat terus menanamnya pokoknya terus bermanfaat bagi banyak masyarakat Indonesia Widi bukan cuman Marcel yang bisa sulap Oh bisa juga gue juga bisa menyulap Ubi yang tadi bingung ada dimana langsung nih tring haaah ilmu gua kelebihan gua nyulap Ubi doang ada teh juga paketan berarti sulap gua minum dulu bro Bismillahirrohmanirrohim udah kayak paket hemat ya cobain hasil panen kita tadi gua cobain satu nih bangga ya Bismillahirrohmanirrohim cara makan ubi yang benar tuh dipotek dua dulu haa enggak karena mulut gua nggak cukup kalau mulut itu cukup satu juga kelen nggak apa-apa enggak sih biasa dari pinggir dulu gitu kalau nggak cukup beda kan langsung dari kebun kan rasanya iya coba-coba lebih segerat nah lu kalau pengen dapet cewek yang sejar cari yang dikebun oh gitu tapi menari nyari di petawat tapi gua jadiinnya di kebun oke abang-abangan gue ada dan gue semoga tayangan ini bermanfaat buat lu semua enak 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 banget kan nanem sendiri sel besok lu kalau hemat cari bini nanem sendiri oke abang-abangan gue ada dan gue terus kita bertani kita kembangkan budidaya pertanian yang ada di Indonesia yuk sama-sama kita jadi petani milenial jadi petani milenial-milenial no buffer no minder jadilah miliarder oke jangan lupa subscribe like share and comment channel youtube abang nadir dan juga channelnya Marcel punya dua ya sel satu instagram yang dua oh instagram lu yang dua ya nah ini sini us nah ini ntar di plastikin ya yang tadi lu petik nih oh iya betul ini tadi separuh udah kita rebus ini buat dibawa pulang nih bawa pulang sendiri ya oke cukup lah buat lu sendiri mah dua hari iya 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 kecuali lu udah punya bini emang punya bini dong pak gua ada bini lu udah punya bini iya warna merah juga enggak dong oke bangan-bangan gue ada dan gue terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh